Kita awal informasi dari Kota Metro, pemirsa balita usia 2 tahun asal Metro Timur dinyatakan positif COVID-19. Pasien sudah menjalani perawatan selama 2 pekan di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmadiyah di Kota Metro. Pasien balita asal Metro Timur masuk melalui ruang IGT RSUD Ahmadiyah di Metro tanggal 5 Mei 2020 dengan keluhan panas zertai sesak nafas. Pasien lalu menjalani rapid test dengan menunjukkan hasil reaktif. Adapun riwayat pasien tidak ada kontak dengan warga yang berpergian dari daerah terpapar maupun pasien positif COVID-19. Namun dari hasil data tracking diketahui ibu dari pasien bekerja di salah satu perusahaan pembiayaan di Kota Metro. Setelah dilakukan tes swab, balita dinyatakan positif COVID-19. Jurubicara Satgas COVID-19 Kota Metro Nasir Ateh menjelaskan, pasien saat ini dalam kondisi stabil. Pasien masih menjalani perawatan secara intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Tera Ahmadiyah di Kota Metro. Pasien anak-anak usia 2 tahun hasil rapid test yang lalu dinyatakan positif dan setelah di swab ternyata yang bersangkutan dinyatakan positif COVID-19. Jadi di Metro sudah ada 2 pasien positif COVID-19. Yang pertama ibu-ibu, yang kedua balita usia 2 tahun yang tinggalnya di Metro Timur. Ratgas COVID-19 Metro melakukan tracing dan uji tes swab kepada kedua orang tua pasien. Sementara untuk lingkungan sekitar juga akan dilakukan rapid test. Yoyo WD melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu kasus positif COVID-19 di Provinsi Lampung kembali bertambah. Hingga selasa 19 Mei 2020, terdapat 1 kasus baru sehingga total positif COVID-19 berjumlah 84 kasus. Sementara itu jumlah pasien dalam pegawasan juga bertambah, kini menjadi 96 kasus. Hingga selasa 19 Mei 2020, pukul 10 pagi, jumlah kasus positif COVID-19 di Provinsi Lampung terus bertambah. Terdapat penambahan 1 kasus baru berasal dari Kabupaten Wai Kanan, sehingga kini kasus positif COVID-19 berjumlah 84 kasus. Dari jumlah tersebut, 52 orang masih dirawat, 6 orang meninggal dunia, dan 26 orang dinyatakan sembuh. Sementara itu jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP juga bertambah, kini jadi 96 kasus. 15 PDP masih dirawat, 63 orang dinyatakan negatif, dan 18 orang meninggal dunia. Sedangkan jumlah kasus orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 3.122 orang, 3.022. Dinyat antaranya selesai dipantau, 95 orang masih dipantau, dan 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Galih Prihan Toro melaporkan. Sementara itu di Lampung Utara, pasien positif COVID-19 bertambah 1 orang. Pasien berjenis kelamin, laki-laki asal kecamatan Bunga Maya. Ya pemirsa, dan saat ini pasien menjalani isolasi di Gedung Islamik Sentar Kota Bumi. Satu orang pria asal kecamatan Bunga, Kabupaten Lampung Utara, menjadi pasien gelibah yang terkonfirmasi positif COVID-19 Lampung Utara. Pasien tersebut dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan dari hasil swab yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Badan Litbangkes Jakarta pada tanggal 18 Mei 2020. Pasien memiliki riwayat perjalanan dari Bengkulu bersama 13 orang lainnya untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Kini pasien telah menjalani isolasi di Gedung Islamik Sentar Kota Bumi. Abung Barat 2 orang, Bumi Agung 1 orang. Tanggal 29 Maret 2020, mereka kembali ke Lampung Utara menggunakan travel jurusan Bengkulu Bukit Muni. Tanggal 3 April 2020, dilakukan rapid test pertama dengan hasil non-reaktif. Kemudian tanggal rapid test kedua, baru bisa dilakukan pada tanggal 2 Mei 2020 dengan hasil reaktif. Sehingga pada hari itu juga langsung dilakukan swab pertama. Swab kedua dilakukan pada hari kedua, tanggal 3 Mei 2020. Tanggal 18 Mei 2020, diterima hasil pemeriksaan swab pertama dan kedua dari Balikbangkes Jakarta dengan hasil konfirmasi positif COVID-19. Sani juga terus mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi segala aturan pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Sastra Sudadi melaporkan. Terima kasih telah menonton!